Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mana nih gak dijawab nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat kan semuanya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Oke, minggu lalu ibu sudah menugaskan kalian untuk menulis sifat-sifat bilangan berpangkat, ya gak? Iya bu Sudah ditulis semuanya? Sudah Oke, sekarang hari ini kita pembahasan materinya Sifat-sifat bilangan berpangkat dan bentuk akar Coba lihat catatan kalian, sifat-sifat bilangan berpangkat ada berapa? Lihat catatannya ada berapa sifat-sifat bilangan berpangkat? Tiga bu Apa? Ada tiga Tiga? Emang benar tiga? Lapan Nah, ada berapa? Coba yang lain mana jawabannya? Pandu Tadi siapa yang jawab tiga? Pandu Berarti Pandu belum nulis nih, yang di PPT, yang ibu kiri, men terakhir, iya gak? Belum ya? Udah Terus kenapa jawab tiga? Ayo Boong nih Benar, salah tadi jawabnya Jadi ada berapa? Delapan Ada delapan sifat-sifat bilangan berpangkat Nih, ini benar bukan catatannya kemarin? Iya bu Ya, yang pertama ada perkalian perpangkatan Ada pembagian Ada pangkat Ada pangkat kali pangkat Lalu Ada sifat-sifat yang keempat, lima, enam Benar ini ada di catatan kalian? Benar Benar Sama ini ya Benar sama? Sama Oke, kita bahas satu-satu Nah Yang pertama Sifat satu Jika A bilangan rasional Dan M N bilangan bulat positif Maka Lihat Bentuk sifatnya Di sini terdapat sifat Perkalian Perpangkatan Kemarin ibu bilang apa? Jika kita menemukan soal Perkalian Dalam perpangkatan Nah Pangkatnya kita apa kan? Kita jum Jumlahkan Hanya kita tinggal jumlahkan Jika A-nya ini sama Di sini contohnya Ada Tiga pangkat lima Dikali Tiga pangkat empat A-nya sama kan? Bilangannya sama kan? Sama-sama berapa A-nya? Sama-sama T Tiga Maka pangkatnya Maka pangkatnya bisa kita langsung jumlahkan Berapa lima ditambah empat? Lima tambah empat Sama dengan Sembilan Maka tiga pangkat lima Dikali tiga pangkat empat Sama dengan tiga pangkat sembilan Paham sampai sini Paham yang lain? Mana suaranya ya? Bu Mana suaranya ini? Paham gak? Paham Contoh yang kedua Di sini ada dua pangkat tiga Dikali dua pangkat minus lima Sama nih Bilangannya sama-sama dua Lalu kita jumlahkan saja pangkatnya Tiga ditambah minus lima Berapa tiga ditambah minus lima? Positif ketemu negatif hasilnya? Negatif Berarti tiga dikurang lima Berapa tiga dikurang lima? Dua Min dua Berarti Berarti Dua pangkat tiga dikali dua pangkat minus lima Hasilnya dua pangkat minus dua Paham? Paham Paham Sudah paham ya sifat satu ya Lanjut sifat dua Jika A bilangan rasional A tidak sama dengan 0 dan M N bilangan bulat positif Maka lihat contohnya di sini Ini sama seperti sifat satu Kalau sifat satu kan tadi perkalian Kalau ini pembagian Nah kalau ketemu pembagian di perpangkatan Berarti pangkatnya kita apain? Dikurangin bu Dikurangin Lihat di sini contohnya Lima pangkat empat dibagi lima pangkat dua Pangkat-pangkatnya langsung kita kurangin saja Empat dikurang dua hasilnya dua Maka Lima pangkat empat dibagi lima pangkat dua Hasilnya lima pangkat dua Paham sifat dua? Paham Lanjut Sifat tiga Nah lihat di sini Di sini ada sifatnya A pangkat M Dipangkatkan lagi dengan N Nah kalau ketemu dengan sifat seperti ini Pangkat yang di dalam kita kalikan dengan pangkat yang di luar Contohnya di sini ada dalam kurung Enam pangkat dua Tutup kurung dipangkatkan lagi tiga Pangkatnya kita kalikan saja nih Pangkat yang di dalam kita kalikan dengan pangkat yang di luar Berapa dua dikali tiga? Dua kali tiga hasilnya Enam Maka hasil dari enam pangkat dua dipangkatkan lagi tiga hasilnya berapa? Enam pangkat Enam Nah paham? Panggut Yang bawah juga sama ya Yang pangkat di dalam dikalikan dengan pangkat di luar Minus dua dikali dua Berarti hasilnya tiga pangkat minus Empat Apa minus empat? Kenapa pakenya minus? Ayo, kenapa minus? Karena min kali positif hasilnya Min Min Berarti minus dua dikali positif dua hasilnya minus empat Paham sampai sini? Paham Paham Nah maksudnya kita lihat Bilangan yang di dalam kita kalikan dengan pangkatnya A Kita kalikan dengan pangkat N B Kita kalikan dengan pangkat N Nah contohnya ada di sini Tiga dikali empat Tutup kurung pangkat dua Nah tiganya kita pangkatin dua Empatnya kita pangkatin dua Baru nanti hasilnya didapat Tiga pangkat dua dikali empat pangkat dua Paham sifat yang keempat? Jadi angkanya kita kalikan Kita ambil pangkatnya nih Tiga pangkat dua dikali empat pangkat dua Kalau misalnya pangkatnya diganti tiga berarti jadinya gimana? Hasilnya? Kalau pangkatnya diganti angka tiga jadi berapa? Hasilnya di sini Tiga pangkat tiga kari empat pangkat tiga Oke paham ya? Jadi Bilangan yang dikalikan sama pangkatnya Diambil pangkatnya Paham sifat keempat? Paham Paham ya? Oke lanjut Sifat lima Nah ini versi pembagiannya Di sini ada A dibagi B Tutup kurung dipangkatkan N Nah kalau di sini berarti Kita masukin nih Ini contohnya di sini nih Kita ambil contoh yang di tengah dulu Di sini ada contoh Sembilan dibagi tiga Tutup kurung dipangkatkan empat Nah caranya gimana? Sembilannya kita dikalikan pangkatnya Kita ambil pangkatnya Berarti sembilan pangkat empat Dibagi tiga pangkat empat Sama kayak tadi perkalian Dan diambil pangkatnya Dimasukin ke angka bilangan-bilangannya Nah sembilan dibagi tiga Berapa hasilnya? Tiga Tiga Maka sembilan dibagi empat Sembilan pangkat empat Dibagi tiga pangkat empat Hasilnya tiga pangkat empat Empat itu tidak usah kita apapain Tetap seperti ini Jadi hanya pembilangannya Hanya bilangannya saja yang dibagi Berarti sembilan pangkat empat Dibagi tiga pangkat empat Hasilnya tiga pangkat empat Paham ya? Paham Kalau misalnya di sini Angkanya Tiga Jangan-jangan Enam per tiga Dipangkatkan empat Berapa? Enam per tiga Dipangkatkan empat Jadi berapa? Jadi berapa Eka? Ada Eka kan? Ayo yang lainnya jawab juga Jadi berapa Zam? Enam Dua per empat Dua per empat Dipangkatkan empat Jadi berapa? Dua per empat Dua Dua per empat Dua per empat? Dua pangkat empat Bu Dua pangkat empat Dua pangkat empat Oke Gak boleh salah penyebutan Beda Dua per empat Sama dua pangkat empat Beda Paham ya? Oke Sifat lima Kita next Sekarang Sifat enam Nah lihat Di sini contohnya Pangkatnya negatif Kita lihat Kalau kita bertemu Dengan pangkat yang negatif Seperti A pangkat minus N Nah negatifnya kita hilangkan Dengan apa? Kita buat dia menjadi penyebut Kalau ada penyebut Pasti ada pembi Pembilang Oke Maka di sini contohnya Ada delapan Dipangkatkan minus tiga Minus tiganya kita hilangkan Kita buat dia jadi penyebut Barang delapannya Maka kita tambahkan Angka satu sebagai pembilang Maka delapan Delapan pangkat minus tiga Sama dengan Satu per delapan pangkat Di Tiga Paham? Kalau di sininya Angka enam pangkat minus dua Berarti hasilnya berapa? Enam pangkat minus dua Berarti sama dengan Berapa? Enam pangkat minus dua Berarti sama dengan Pangkat minus dua Enam pangkat minus dua Berarti sama dengan berapa? Satu per enam pangkat dua bu Enam pangkat du Dua Dua Paham ya? Jadi hanya Kita ubah pangkat negatif Yang menjadi penyebut Bersama dengan angkanya Terus tambahin angka satu Sebagai pembilang Paham? Paham Sifat enam sudah selesai Kita lanjut ke sifat tujuh dan delapan Lihat A bilangan rasional dan A ini Tidak sama dengan nol Maka A-nya Maka jika ada bertemu A pangkat nol Sama dengan satu Nah yang kalah kan Untuk setiap A bilangan rasional A pangkat satu sama dengan A Ini sudah kita bahas kemarin Jadi jika kita bertemu Perpangkatan yang hasilnya nol Dia hasil dia Angkanya akan selalu berhasil berapa? Sal? Tuh Jadi jika kita bertemu soal Yang pangkatnya nol Maka dia hasilnya selalu satu Mau sepuluh pangkat nol Satu Satu Sifat lima pangkat nol Satu X pangkat nol Sama dengan satu Seribu pangkat nol Hasilnya satu Ingat ya Jadi jika kita bertemu Perpangkatan yang Pangkatnya nol Maka dia hasilnya selalu Satu Nah jika yang disifat delapan Jika kita bertemu Soal yang pangkatnya satu Maka hasilnya Bilangan itu sendiri Sepuluh pangkat satu Ya hasilnya sepuluh 125 pangkat 1 Hasilnya 125 X pangkat 1 Hasilnya X Bacau Kalo seribu pangkat 1 Hasilnya berapa? Seribu pangkat 1 Berarti hasilnya berapa? Apa bu? Seribu Seribu pangkat 1 Berarti hasilnya berapa? Seribu bu Kalau 1000 pangkat 0 hasilnya berapa? 1 Oke, kalau 220 220 pangkat 1 hasilnya berapa? 250 220 pangkat 1 hasilnya berapa? 220 Kalau 50 pangkat 0 hasilnya berapa? 1 Oke, paham? Paham ya? Paham Paham, siap Ada yang mau ditanyakan dari semua sifat-sifat tadi? Yang mana yang belum paham sifat berapa? Ada yang mau ditanyakan sifat berapa yang belum paham? Udah ya? Oke, kita lihat bentuk akar Di sini pengertian bentuk akar Akar A pangkat 2 Nah, kita lihat jika A-nya ini positif Maka A-nya ini pasti lebih dari sama dengan 0 Angkanya ini pasti lebih dari sama dengan 0 Lebih dari sama dengan 0 itu berapa sih? Angka berapa aja? 0 1 1, 2, 3, 4, 5, 5, dan seterusnya Nah, tapi jika dia A-nya Nah, A-nya ini pasti kurang dari 0 Kalau kurang dari 0 berarti berapa? Berarti bilangan-bilangan negatif Ada minus 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya Nah, kita lihat penyerdakan bentuk akarnya Di sini ada N akar A sama dengan B Nah, A-nya ini harus perkalian B sebanyak N faktor Kita lihat contohnya Oke, di sini lihat ada contoh akar 16 Nah, cara menjumlahkannya Cara mengerjakannya Kita cari perkalian berapa yang sama Berapa kali berapa yang sama Yang hasilnya soal tersebut Yang hasilnya 16 Oh, ternyata hasil dari perkalian Hasil 4 adalah Hasil dari akar 16 Di sini 4 kali 4 Berapa 4 kali 4? 6 kali 4 sama dengan 16 Akar 16 berapa? Ya, 4 Kayak gitu ya Jadi, cara mencari Menjawab akar Itu kita cari dulu Kita cari dulu sampai dapat Berapa sih perkalian yang sama Jika kita kalikan hasilnya itu Angka tersebut Paham? Paham Berarti kalau akar 4 Berapa akar 4 hasilnya? 2 Bu Akar 4 berapa hasilnya? 2 2 Kalau akar 6 Ada nggak akar 6? Nggak ada, Bu Nggak ada Kalau akar 8 ada nggak? Nggak ada Kalau akar 9? 3 3, Bu 3 Nggak ada Paham ya? Paham, Bu Paham Oke, coba Kalau lihat ini Di sini ada akar 32 Akar 32 ada nggak sih perkalian yang sama Yang menghasilkan 32? Nggak ada Nggak ada Maka kita cari dimulai dari perkalian 2 Perkalian 2 dulu kita cari Kira-kira 2 dikali berapa ya Yang hasilnya 32 Oh, ternyata 2 dikali 16 Hasilnya 32 Nah, kita masukin nih Akar 32 Sederhananya adalah akar 16 Dikali akar 2 Sekarang kita ubah satu-satu Kita pisahkan satu-satu Akar 16 Dikali akar 2 Sekarang kita lihat Akar 16 bisa kita sederhanakan lagi Menjadi berapa? 4 Maka akar 16 Kita keluarkan Karena dia sudah punya jawaban sendiri Berapa akar 16? Hasilnya 4 Sedangkan akar 2 Ada nggak jawabannya? Bisa disederhanakan lagi? 2, Bu 2 Akar 2 bisa disederhanakan lagi? Nggak Bisa? Nggak 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 bisa Maka akar 2 tetap menjadi akar 2 Maka hasil dari akar 32 berapa? 4 akan 2 Empat akar 2 Paham ya? Paham Yang 125 juga sama disini 125 kita cari perkalian dimulai dari 2 Ada nggak ya 2 kali berapa yang hasilnya 125? Nggak ada Perkalian 3 ada nggak? Nggak ada Sampai dia ketemu di perkalian ke-6 Oh ternyata perkalian ke-6 dikalikan 25 hasilnya 125 Sampai kita pisahkan lagi Kita pisahkan lagi Akar 25 Akar 25 Akar 6 Akar 6 Akar 25 berapa sih tersederhanakan? 5 5 Apa yang hasilnya 25? Ada nggak? Bisa nggak akar 25 disederhanakan lagi? Bisa nggak? Bisa Bisa Berapa kali berapa yang hasilnya 25? 5 kali 5, Bu 5 kali 5 berarti akar 25 hasilnya berapa? 5 5 Sudah kan 6 bisa nggak disederhanakan lagi? Nggak Sudah Berarti hasil dari akar 125 berapa? 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 9 9 10 10 11 10 11 11 12 11 12 12 12 12 11 12 12 13 13 14 15 15 16 16 17 18 Alhamdulillahirrahmanirrahim